Kota Bandung Pemerintah Kota Bandung memperlakukan pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM di sekitaran kompleks sekolah calon perwira Angkatan Darat, Secapa Ade, di kawasan Hegar Manah, Kota Bandung. Kebijakan PSBM tersebut diterapkan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Secapa Ade yang sebelumnya menginfeksi ribuan siswa. Seperti yang terlihat pada Jumat siang, petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP hingga linmas berjaga di tujuh titik pengecekan. Para penghuni maupun tamu yang akan memasuki kawasan Hegar Manah dilakukan pemeriksaan menyeluruh mulai dari pemeriksaan suhu tubuh serta kelengkapan alat pelindung diri seperti masker. Selain menerapkan PSBM, Pemkot juga gencar melakukan tracking khususnya tes cepat kepada ratusan orang warga sekitar Secapa Ade. Hari ini 600 orang sampai dengan Jumat. Dari kemarin ya, saya sudah meneretangani ya, saya sudah meneretangani ya, saya sudah meneretangani PSBM-nya, perwawah PSBM-nya, dan saya juga langsung berkoordinasi dengan dan Secapa ya, Pak Kementerian Secapa di sana ya. Alhamdulillah minta kepada mereka, Pak Kementerian Secapa, agar mereka juga bisa berperobasi dengan kami. Dan di lapangan, Pak Ema dengan jajaran sudah melakukan PSBM ini ya, persiapan dengan bagus. Nah, selain kita mengadakan PSBM di lingkungan Secapa itu, juga tetap yang namanya pemeriksaan ya, dari merepites ya, bahkan dengan swab juga ya sih, ini dilakukan tetap. Mengapa? Karena itu harus kita pastikan ya, masyarakat bisa terjaga. Rencananya penerapan PSBM di sekitar kompleks Secapa AD akan berlangsung selama dua pekan.